Horas, selamat datang di Batak Malaysia Channel Majenteni Richard Tampu Bolen resmi menjabat sebagai Panglima Komando Daerah Militer atau Pangdam 16 Patimura General Kops Barat Merah ini dipercaya mengemban amanah sebagai Komandan Komando Kewilayahan Pertahanan yang meliputi Kepulauan Maluku Sebelum dilantik menjadi Pangdam Patimura, Majenteni Richard Tampu Bolen menjabat sebagai Komandan Komando Operasi Khusus atau Dan Kopsus TNI Beliau merupakan perwira tinggi atau pati TNI Angkatan Darat yang banyak berkecimpung di pasukan elit Barat Merah Kopassus Pak Richard tercatat sebagai lulusan Akademi Militer atau Akmil tahun 1992 Beliau merupakan sosok yang berpengalaman di bidang Infantri Barat Merah Selama karirnya di TNI Angkatan Darat Pria Kleren Medan tahun 1969 silam ini Banyak terlibat dalam operasi militer Mulai dari operasi Timor Timor, Irian Jaya hingga pembebasan Sandera yang dilakukan Abu Syayaf pada tahun 2016 silam Mantan Wakil Danjen Kopassus ini juga pernah ditunjuk sebagai Kepala Operasi Nemangkawi 1 di Papua Dimana beliau menyerbu markas kelompok teroris kriminal bersenjata dan menindak tegas anggota kelompok tersebut Kemudian saat menjadi Dan Kopsus TNI, beliau memimpin operasi pengejaran terhadap kelompok teroris Mujahidin Indonesia Timur Atau MIT di Poso, Sulawesi Tengah Sebanyak 7 dari 11 DPO dilumpuhkan pasukan yang dipimpin Pak Richard kala itu Sementara itu pengalaman karir Pak Richard di luar Kopassus antara lain Sebagai Dan Rindam di Kodam 6 Mula Warman Dan Dan Rem 023KS Kodam 1 Bukit Barisan Disamping kesibukan di Kesatuan Militer Beliau menggodok atlet Indonesia dalam program Indonesia Emas atau Prima Komandan Subkontingen Sea Games tahun 2009 Viantia Nelaos Dan Manager ASEAN Games tahun 2010 Guangzhou, China General dengan bintang 2 di pundaknya itu juga ikut menjabat Pangdam Patimura Menggantikan Maijen TNI Bambang Ismawan Yang mendapat promosi jabatan menjadi Komandan Kodikla TNI dengan pangkat legend atau General TNI Bintang 3 Acara serah terima jabatan tersebut dilaksanakan di Markas Besar TNI Angkatan Darat Yang dipimpin langsung Kepala Staf Angkatan Darat atau Kasat General TNI Dudung Abdurrahman Dan pelantikan dilakukan berdasarkan keputusan Panglima TNI nomor 1128 Garing 12 Romawi Garing 2021 pada tanggal 6 Desember 2021 Filosofi yang selalu ditanamkan Pak Richard pada prajuritnya adalah Otak salah satu otot terkuat dalam pertempuran Dalam sebuah tim kemenangan tidak ditentukan oleh satu orang Tetapi karena ulas satu orang dapat menyebabkan kehancuran satu tim Serta jadilah prajurit yang profesional berkarakter dan berwawasan